Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Fadli Muhammad kembali hadir menjumpai Anda Dalam acara Ramadan Bersama Ustad Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV Dengan lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah Kali ini kita akan membahas sebuah tema Yaitu ujian hidup dalam pandangan Al-Quran Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami Bergabung memberikan sebuah pertanyaan kepada Ustadz Silahkan hubungi nomor telepon 021-252-0666 Seorang narasumber yang akan membahas tema kita sudah ada bersama saya di studio Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Ziyad MA Ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah Mari kita berdiskusi bersama Ustadz Muhammad Ziyad Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita ketemu lagi Ustadz Alhamdulillah kita bertemu jelan-jelan ujung Ramadan Ini sudah di akhir-akhir Ramadan ini Makin sedih rasanya mau ditinggalkan Ramadan Terkait dengan tema kita ini Di Ramadan ini apa yang harus kita cermati Terkait dengan ujian hidup dalam pandangan Al-Quran Terima kasih para pemirsa yang diurahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah mendekati di penghujung Ramadan Ada satu tema penting yang saya kira perlu kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini Yaitu mengenai ujian dalam Al-Quran Selama ini dalam kehidupan Maunya orang itu kan ingin enak terus kan begitu kan Tapi sering kali kadang-kadang ketika orang diuji dengan kenikmatan-kenikmatan Kadang dia tidak sadar dan tidak bisa menikmati bahwa betapa pentingnya kenikmatan misalkan sehat Misalkan orang bisa bekerja, orang bisa kemana-mana traveling misalkan Nah ketika ada ujian tiba itu kemudian orang menjadikan apa? Menjadikan rasa nikmat Fadli misalkan kita diuji oleh Allah Misalkan sakit mata Kita baru bisa merasakan betapa nikmatnya kesehatan mata itu Dan ketika diuji ini Maka kemudian terkadang orang berprasangka buruk kepada Allah SWT Yang kemudian akhirnya menimbulkan terkadang misalkan jengko Wah kenapa Allah menguji begini? Kenapa? Dan seterusnya Itu baru hujan yang ringan Belum lagi hujan-hujan yang lebih berat lagi dalam kehidupan kita Al-Quran memberikan penjelasan terkait dengan ujian ini Misalkan kita buka di dalam surat Al-Baqarah Ayat 155 sampai 157 Ini memberikan apa ya? Memberikan guide dan panduan kepada kita semua Kata Allah dan sungguh kami benar-benar akan menguji di antara kamu sekalian Dengan sesuatu apa? Minal khaufi Dari rasa takut Jadi sedikit saja tidak takut semuanya Karena ketika orang diuji takut secara full Maka orang akan berhenti melakukan kegiatan Dan kemudian akhirnya menimbulkan paranoid Maka Allah hanya menguji sebagian kecil saja Dari rasa takutmu Dalam kehidupan kita kan seperti itu Ada diri rasa takut Walju Dan diuji dengan kelaparan Kekurangan makan Sedikit saja tidak lapar penuh Kalau kita lihat misalkan saudara-saudara kita Di belan bumi Di wilayah kawasan Afrika Diuji tidak sekedar lapar Tapi tidak tahu sampai kapan batasan lapar ini Tapi kita akan diuji lah Ramadan kita ini Di penghujung ini kita juga diuji Berlapar-lapar Berlapar apa? Sampai batas terbitfajar Hingga terbenam matahari Tapi ada masanya nanti kita berbuka Itu adalah bagian dari Ujian kecil untuk apa? Meningkatkan keimanan kita Yang berikutnya adalah Jadi kekurangan makanan Allah uji dengan Misalkan dengan musim paceklik Kemudian krisis pangan Itu adalah bagian dari ujian Dan kemudian ada ujian dari kurangan jiwa Misalkan adanya kematian Dan lain-lainnya Nah ini adalah bagian dari ujian-ujian Tapi di akhir ayat ini Berikanlah habar gembira pada orang-orang yang sabar Jadi ujian ini Erat kaitannya dengan kesabaran Orang yang beriman Semakin tinggi iman seseorang Maka ujian itu berbanding lurus Dengan tingkat kualitas keimanan seseorang Dalam banyak hadis dijelaskan Ujian itu Orang beriman itu seperti pohon Pohon semakin tinggi Maka terpaan angin Semakin kencang Iman seseorang semakin naik dia Tinggi Maka ujiannya juga semakin tinggi pula Jadi jangan berharap Bahwa keimanan akan meningkat Tapi kemudian tidak akan mendapatkan ujian Itu bertentangan dengan sunatullah Itulah pentingnya Karena Kalau kita analokan Seperti anak-anak kita yang sedang sekolah Maunya anak-anak kita Misalkan saya punya seorang mahasiswa Di kampus misalkan Maunya gak ada ujian Langsung saja selesai Tapi gak ada Wisuda itu adalah tangga terakhir Setelah orang mendapatkan tahapan Semeter satu Semeter genap Ganjil Kemudian ujian proposal Ujian skripsi Ujian tesi Ujian desertasi Ini adalah tahapan-tahapan Yang dilalui Dan butuh kerja keras Yang luar biasa Begitu juga orang yang beriman Maka kata Al-Quran Apakah aku akan membiarkan Begitu saja kamu Padahal belum terlihat Perjuanganmu yang begitu berat Surga itu mahal Para pemerintah Terhormati Allah Maka perlu tahapan perjuangan Dalam perjuangan itu ada ujian-ujian Dan di ayat berikutnya apa Ketika ujian yang tiba Orang yang bersabar itu apa Al-ladhina atas hafad musibah Kalau udah diuji musibah Diuji-ujian Maka apa yang kita katakan Sesungguhnya kita ini milik Allah Dan pasti akan kembali Pada Allah SWT Dan setelah itu Ayat ini ada yang indah sekali Mas Badli Maka bagi mereka adalah Allah akan turunkan dia rahmat Allah akan berikan rahmat Pada orang yang bersabar Dan ampunan Jadi ketika Allah uji kita Dengan rasa sakit Uji kita dengan misalkan Dengan kekurangan Uji kita dengan anak-anak kita Mungkin Maka kalau kita bersabar Maka Allah akan mengampuni Dusa-dusa kita Jadi itulah Kasih sayang Allah Cara Allah Ketika melihat pada hambanya Adalah dalam konteks untuk ini Kemudian Dan mereka itulah Orang-orang yang senang tasir Diberikan petunjuk oleh Allah Jadi Kesabaran Berkaitan rat Dengan tingkat Apa itu ujian Ketika diuji Maka benteng tamengnya itu adalah Perisanya adalah kesabaran Dan ketika kesabaran dirai Maka Allah akan turunkan rahmat Dan Allah akan berikan ampunan Dan Allah akan bimbing Dalam petunjuk di jalan Allah Kuncinya sabar Kuncinya adalah sabar Kemudian Apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Adalah yang pertama Itu adalah meningkatkan Kualitas iman Diperbaiki Kualitas keimanan kita Kalau di dalam banyak hadis Hadis misalkan Dari Abu Rerok Kemudian Atau Abu Darda Juga meriwayatkan Kita diminta oleh Allah itu Memperbarui iman Memperbarui iman Berarti imannya berganti Tapi Iman diperbarui Ternyata adalah Imannya diperbaiki Di upgrade Di upgrade Kalau dalam istilah modern Kita di upgrade HP saja kan Ada tingkatan Upgrade Sama dengan juga iman Tantangan hari ini Dengan besok itu berbeda Sekarang ini para pemirsa Di antaranya sudah mulai Ada yang mudik Ini juga tantangan dia Ujian sepanjang jalan Apakah dia masih ingat Dia sedang berpuasa Kalau tidak Maka dia Di perjalanan Dia tidak terkendali Maka kemudian Banyak hal-hal yang dilanggar Sepanjang perjalanan Maka akan mengurangi Kualitas Apa itu Puasa dia Dan akhirnya juga akan Menurunkan kadar keimanan Padahal sudah 26 ini Di 25 hari Dibina bisa-bisa Nah inilah kualitas ini Yang kedua itu apa Yang kedua adalah Berhusudun kepada Allah Berbaik sangka kepada Allah Apa baik sangkanya Ketika kita diuji Misalkan sedang sakit Di uji Dengan pangkat kita Tidak naik-naik Di uji Dengan kekurangan harta Di uji Dengan apa itu Derajat kita Maka kita berbaik sangka Oh Allah sedang ingin Menaikkan makom kita Nah ketika kita ada Kesadaran Allah akan menaikkan Makom kita ini Maka bukan berarti Kita semakin melunturkan Ikhtiar kita Bukan semakin melunturkan Usaha kita Tapi justru semakin Meningkatkan Apa itu Kemampuan kita Kesungguhan kita Yang berikutnya itu apa Yang berikutnya adalah Asyukru Rasa syukur kepada Allah Karena itu loh Mas Wadli Kalau kita lihat Di dalam Al-Quran Allah membingkai Mengiringi Kata Al-Musibah Atau Al-Balak Yang sederaca dengan itu Dengan kata Asyukru itu Jumlahnya sama Apa maknanya Maknanya adalah Ketika orang diuji Dengan musibah Dengan ujian Bertubi-tubi Maka diharapkan Orang tidak mudah Berputus asa Tetapi harus dia Mengiringi Asyukru rasa syukur Contoh Orang diuji Misalkan mendapatkan Musibah dengan sakit Misalkan ketika Umur sudah 60 tahun Sakit Maka lihatlah Selama 59 tahun Dia sehat Baru 1 tahun Diuji sakit Maka orang kemudian Muncul rasa syukurnya Oh ya ternyata Kenimatan Allah Lebih luas Dibandingkan Ujian yang diberikan Tahan dulu Kita harus istirahat Pemirsa Mari bergabung Bersama kami Memberikan sebuah Pertanyaan Dengan Ustad Hubungi nomor telepon 021-252-0666 Tapi Tahan dulu Sabar dulu Ini bagian dari ujian Anda Nantikan Ramadan Bersama Ustad Setelah yang berikut ini Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Dalam acara Ramadan Bersama Ustad Saat ini kita tengah Berbincang Mengenai Ujian hidup Dalam pandangan Al-Quran Yuk silahkan Anda yang ingin Berinteraksi bersama kami Di studio Hubungi nomor telepon 021-252-0666 Kita lanjutkan Diskusi kita bersama Ustad Dr. Haji Muhammad Ziyad MA Ketua Lembaga Da'wah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustad Ini kadang kita Tidak bisa membedakan Ketika kita mendapatkan Ujian Ini emang benar Ujian Atau Teguran Atau Azab Gimana cara Membedakannya Memang Memang ini Terkadang orang Khusus Terlalu tinggi Misalkan begini Jadi di dalam Al-Quran itu Dijelaskan Kalau ketika orang itu Kufur terhadap Allah SWT Kufur ini bisa juga Dalam Kufur Milah Bisa juga dalam Kufur Nima Maka kemudian Ketika Allah berikan Azab itu namanya Azab Kenapa? Karena dia ingkar Di dalam Al-Quran Menjelaskan Tidaklah aku menghadap Suatu kam Kecuali mereka Mendistakan ayat aku Di ayat yang lain Kecuali mereka Duraga kepada aku Di ayat yang lain Kecuali karena mereka Mengingkari kepada aku Itu adalah Azab dia Yang kedua Ada orang Yang dia beriman Tetapi dalam Tempu tertentu Dia mengalami Yang khusus Imannya sedang menurun Maka Allah berikan Teguran pada dia Mungkin selama yang Tidak mendapatkan Apa-apa Tiba-tiba musibah Bertubi-tubi pada dia Ini adalah bagian Terteguran Supaya apa? Supaya La'allahu miyarji'un Supaya mereka Mau kembali Kepada tuntunan Jalan Allah SWT Kan di ayat yang lain Kan jelaskan Telah nampak Kerusakan di daratan Dan lautan Kenapa? Bima kasihapa Aydinas Karena tangan-tangan Jahat manusia Liudhikum Allah kum Dan menimpahkan Pada mereka Entah apa? La'allahu miyarji'un Supaya mereka Mau kembali Kepada jalan Allah Yang kalau orang yang Imannya bagus Sholatnya rajin Puasanya rajin Shodakonya rajin Hubungan tangkanya rajin Tapi kemudian Tiba-tiba Kok mungkin Menimpa pada dia Dalam mungkin Di uji dengan anaknya Mungkin di uji Dengan harta bendanya Mungkin di uji Dengan jabatan suaminya Ini Allah sedang Menguji pada hambanya Bahkan Bahkan kepada Seorang ulama Sekalikun Saleh sekali orang ini Orang ini khafid Orang ini luar biasa Tapi kalau sudah di uji Kalau kok sakit Kenapa mesti sakit? Ini cara Allah Di dalam hadis Nabi Menjelaskan Bahwa salah satu Cara tanda Kasih dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seorang hamba Itu caranya apa Hamba Memberikan balak Memberikan ujian Kepada dia Ujian mungkin Berupa sakit Mungkin motornya hilang Mungkin mobilnya hilang Itu caranya apa? Kalau dia sabar Sobaro Kalau dia sabar Maka Allah akan Menghapuskan Dusa-dusa dia Mungkin kita harus ingat Mungkin Masa lalu kita Mungkin pernah dosa Pernah apa Tanpa kita sadari Kemudian kita bertobat Sekalipun Kemudian masih ada Tersiap pada kita Sebelum menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Allah ingin membersihkan Dusa-dusa di dunia kita Supaya nanti ketika Di akhirat Tidak ada lagi sisa Itulah cara Allah Mengerikan ujian Intropeksi Jadi supaya bermuka Malaikat itu Malaikat itu Lapor kepada Allah Ya Allah Ternyata di bumi Ada Wahum Yastafirun Wahum Mustafirun Di hati yang lain Mereka sedang bermunajat Mohon ampun Kepadamu Ya Allah Maka kemudian Malaikat tarik Kembali Itulah yang menjadi Rim Jangkarnya Kehingga tidak Ditimpahkan Bala itu Pada seluruh Mat manusia Ini Ustaz Yang jadi Pertanyaan saya Sekarang Apa sih Rahasia Allah memberikan Ujian kepada Hambanya Iya Katanya begini Dalam hadis Idha Idhamal Bala Jadi Ketika Allah Misalkan Mengagungkan Apa Mengagungkan Idhamal Ajur Ketika Allah Mengagungkan Meninggikan Pahla seseorang Maka Allah Tinggikan Juga Ujian Jadi Ujian Semakin Tinggi Maka Berarti Allah Sudah Mengangkat Makom Pada Derajat Yang tinggi Itu adalah Rahasia Allah Yang kedua Apa Yang Rahasia Yang kedua Itu apa Allah Memberikan Pengampunan Jadi Ketika Allah Menguji Pada Seorang Hamba Kemudian Sobar Hamba Ini Bersabar Maka Allah Akan Berikan Ampunan Pada Dia Mas Fadli Kita bisa Melihat Teladan Apa Itu Nabi Allah Awliya Allah Yaitu Rasul Allah Yaitu Nabi Ayub Nabi Ayub Itu Diuji Uliya Allah Berupa Sakit Yang Luar Biasa Selama 18 Tahun Tapi Selama 18 Tahun Nabi Ayub Tidak Pernah Mengerutu Tidak Pernah Jengkel Bahkan Tidak Pernah Tidak Sanggup Meminta Untuk Allah Disembuhkan Jadi Dalam Doanya Nabi Ayub Minta Ya Allah Kuatkanlah Kesabaranku Dalam Menghadapi Ujianmu Ini Jika Ujianmu Ini Semakin Mengantarkan Keimananku Maka Perlamalah Ujian Coba Jadi Dan Ternyata Apa Balasannya Balasannya Allah Berikan Mata air Di rumah Yang muncul Kemudian Perintah Untuk Membasuhnya Dan Allah Kemudian Berikan Kemudian Lagi Assalamualaikum Ya Dari Silahkan Pertanyaannya Soal Kesabaran Puasa Ini Memang Betul-betul Seperti Ujian Kesabaran Di Pai Kadang-kadang Nah Ini Bagaimana Kita Harus Bersabar Kalau Kemudian Ujian Ujian Datang Cobaan Itu Datang Dan Itu Mungkin Berasal Dari Orang-orang Terdekat Bukankah Sabar Juga Ada Batasnya Nah Ini Memang Mahabrat Bagaimana Dalam Posisi Lapar Dahaga Kita Betul-betul Sabaran Gimana Harus Kita Lakukan Assalamualaikum Terima kasih Pak Iwan Di Depok Ini Memang Jadi Pertanyaan Banyak Orang Betul Ketika Sabar Kita Harus Sabar Sabar Ini Ada Batas Mengatas Pak Iwan Saya Kira Tidak Pak Iwan Saya Merasakan Diuji Kita Dari Istri Kita Anak Kita Sudara Kita Keluarga Kita Pendekat Orang Terdekat Kita Kadang Ujian Anak Kita Betul Sehingga Tensi Kita Naik Tapi Terkadang Seringkali Kita Diuji Dengan Anak Kita Setelah Mencul Marah Kita Setelah Menyesal Yang Luar Biasa Kenapa Kita Mari Anak Kita Dan Seterusnya Ramadan Ini Allah Memberikan Pelajaran Dan Hikmah Yang Luar Biasa Yaitu Kita Diajarkan Memiliki Kesabaran Yang Rangkap Double Double Dalam Sabaran Kita Kesabaran Dalam Bertutur Kata Kesabaran Dalam Bertindak Kesabaran Dalam Mata Kita Kesabaran Dalam Pikiran Kita Kesabaran Dalam Hati Kita Pendek Kata Inilah Sesungguhnya Nutrisi Apa Spiritual Yang Luar Biasa Untung Pada Kita Yang Kedua Bagaimana Caranya Itu Kalau Kita Bukan Di Dalam Al-Quran Sejujurnya Sabar Tidak Batasnya Itu Adalah Istilah Kita Seringkali Sabar Tidak Tidak Ada Sebab Kalau Sabar Tidak Batasnya Maka Sudah Berakhir Dunia Ini Sudah Berakhir Karena Itulah Al-Quran Menggunakan Istilah Misalkan Di Dalam Surat Al-Bakoret 134 Dan 135 Misalkan Menjelaskan Orang Yang Berinfak Baik Dalam Keadaan Lapang Dalam Keadaan Lapang Gampang Tapi Dalam Keadaan Sulit Ini Yang Tidak Mudah Tetapi Menahan Amarah Jadi Dalam Tafsir Al-Quran Itu Dijelaskan Apa Yang Dimasuk Wal Kadh Min Al-Quran Itu Perumpam Makan Andai Kita Ada Timba Kemudian Kita Isi Air Maka Timba Itu Sudah Rata Di Ujung Tapi Tidak Meluber Keluar Itu Makan Nanya Adalah Bagaimana Kita Memiliki Kemampuan Untuk Menahan Amarah Kita Sehingga Tidak Terluapkan Sebab Ketika Terluapkan Itu Ada Kedoliman Baru Yang Seringkali Melampaui Takaran Dalam Kita Misalkan Kita Kita Disakiti Orang Allah Mengizinkan Kita Membalas Tapi Kadang-kadang Balasan Kita Melampaui Dari Dari Maka Ayat Ini Juga Meminta Di Ujung Adalah Pak Memberikan Maaf Kuada Orang Iksan Ini Berkaitan Dengan Kesabaran Jadi Pak Iwan Caranya Adalah Dengan Kita Mengembangkan Meningkatkan Kesabaran Yang Kedua Adalah Menumbuhkan Iksan Dalam Diri Kita Jadi Ujian Itu Berkaitan Dengan Sikap Iksan Dalam Kedupan Kita Iksan Itu Apa Jadi Ketika Kita Dibalat Sakit Orang Lain Kita Membalas Dengan Kebaikan Ketika Orang Memberi Misalkan 100 Kita Tambah Dengan Kebaikan Lebih Dari Itu Terima Yang Berikutnya Cukup Jelas Jawabannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Siapa Dimana Bapak Pak Tadi Semanan Silahkan Pertanyaannya Bapak Silahkan Silahkan Saya Mas Sala Berpuasa Soleh Terawih Saat Dari Awal Samadhan Sampai Akhir Saya Kan Sholat Tahajud Itu Kan Nggak Wicir Lagi Sholat Wicir Habis Terawih Itu Bisa Enggak Ini Enggak Wicir Enggak Jadi Bapak Sholat Tarawih Di Ba'dab Isya Kemudian Ingin Sholat Tahajud Di Menjelang Saur Sampai Itu Enggak Wicir Lagi Baik Baik Itu saja Pertanyaannya Yang keduanya Boleh Enggak Satu Lagi Silahkan Yang keduanya Kita kan Lalu Baca Quran Karena kan Saya Kalau Kadang-kadang Panas Di Kamar Itu Saya Pake Anduk Doang Panas Ini Yang Haram Enggak Itu Pak Dosa Enggak Kira-kira Ya Baik Itu saja Ya Pak Asmat Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Asmat Di Tangerang Yang pertama Tentang Tarawih Kemudian Di Menjelang Saur Atau Di jam-jam Dua Dinihari Dia mau Melaksanakan Sholat Tahajud Pak Asmat Yang Dangerang Memang ada Hadis Dari Wat Aisyah Yang Mengatakan Bahwa Nabi Sholat Di dalam Bulan Ramadhan Maupun Di luar Ramadhan Tidak Lebih Dari Tidak Lebih Dari Sebelas Rokaat Ini Adis Sohid Tetapi Juga Ada Pendapat Yang Lainnya Misalkan Berdasarkan Isyad Umar Yang Kemudian Apa Tidak Sebelas Tapi Lebih 23 Misalkan Kemudian Ada Orang Yang Bagaimana Pak Kalau Misalkan Kita Sudah Ikut Trawe Di Mejid Kita Sudah Trawe Sudah Witir Tapi Kemudian Di Malam Hari Saya Ingin Menambahkan Dengan Sholat Malam Kami Ada Ada Juga Pandangan Ulama Beristirah Itu Juga Dibolehkan Tetapi Ketika Misalkan Pak Asmat Tadi Misalkan Sholat Lagi Di Sholat Malam Maka Tidak Boleh Lagi Melakukan Witir Karena Tidak Ada Dua Witir Dalam Satu Malam Tapi Kalau Misalkan Pak Mencukupkan Berdasarkan Rewet Dari Hadis Tadi Rasul Sallallam Maka Misalkan Sudah Sholat Di Dimejid Tadi Dengan Trawe Dan Witir Maka Sudah Cukup Jadi Sholat Trawe Itu Istilah Lain Pak Kalau Di Dalam Ramaton Seorang Menyebut Sholat Trawe Di Diluar Ramaton Sholat Sholat Lahir Itu Juga Sama Dalam Konteks Mengapa Di Ramaton Sebut dengan Sholat Trawe Karena Sholat Yang Dilakukan Dengan Penuh Ketenangan Santai Saking Santainya Sehingga Rokatnya Sangat Lama Makanya Kata Rewet Misalkan Dari Ruhman Bin Mas'ub Misalkan Jangan Tanyakan Rasul Tersolat Trawe Tentang Lamanya Dan Bagusnya Saking Basunya Sangat Lama Sekali Jadi Itu Jawaban Yang Yang Dilakukan Pak Asmat Sudah Benar Yang Dilakukan Pak Asmat Sudah Boleh Juga Tetapi Yang Tidak Dibolehkan Pak Asmat Tidak Perlu Melakukan Sholat Wittir Di malam Seperti Itu Yang Kedua Pak Asmat Tadi Bertanya Baca Quran Karena Kondisi Panas Udara Panas Copot Bajunya Copot Baju Dan Pake Handukan Saya Kira Begini Pak Pasmat Al-Quran Itu Adalah Kalam Allah Kalam Yang Mulia Maka Tentu Ada Adab Misalkan Kalau Membaca Al-Quran Misalkan Dengan Wudhu Hanya Disunahkan Misalkan Tidak 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 Kita Hakimi Orang Tidak Bukan Tapi Kenapa Itu Disunahkan Karena Menyangkut Dalam Kotek Adab Ada Kaitan Ada Sujud Tilawa Ketika Ayat Tilawa Itu Kaitan Dengan Kontek Kontek Itu Berkaitan Pak Asmat Sebaiknya Tidak Bajunya Bidah Di Luar Tadi Itu Karena Itu Dalam Menyangkut Adab Apa Yang Pak Asmat Lakukan Tidak Haram Tetapi Tidak Tidak Berdosa Juga Tetapi Adab Tentu Ini adalah Kalam Allah Yang Agung Maka Kita Sedang Berkomunikasi Dengan Interaksi Kita Sedang Berbicara Dengan Allah Maka Selainya Kita Dengan Pakai Yang Rapi Kita Lihat Bagaimana Para Sahabat Para Tabin Memperlakukan Itu Luar Biasa Kita Harus Istirahat Lagi Pemirsa Makin Menarik Pembicaraan Kita Tentang Ujian Hidup Dalam Al-Quran Namun Kita Harus Istirahat Sejenak Nantikan Ramadhan Bersama Ustadz Setelah Tayangan Berikut Terima kasih Saat Saat Ini Masih Berbicara Tentang Ujian Hidup Dalam Pandangan Al-Quran Bagi Anda Yang Ingin Berinteraksi Bersama Kami Di Studio Silahkan Hubungi Nomor Telepon 021 252 0666 Mari Kita Lanjutkan Diskusi Kita Bersama Ustadz Doktor Haji Muhammad Ziyad MA Ustadz Terkait Dengan Rahasia Allah Di balik Ujian Belum Tuntas Baru Menceritakan Tentang Nabi Ayub Kesabarannya Nabi Ayub Kalau bisa Kita Minta Ditambah Lagi Nanti Saya Pertanyaan Yang berikut Jadi Para pemirsa Kisah Nabi Ayub Itu bisa Menjadi Inspirasi Kita Jadi Nabi Ayub Itu Diuji Selama 18 Tahun Tapi Mengapa Nabi Ayub Tidak Pernah Mengeluh Karena Nabi Ayub Punya Perbandingan Saya Diuji Bahasanya Saya Diuji Baru 18 Tahun Tapi Umur Saya Segini Masa Sehat Saya Lebih Lama Dibandingkan Saya Uji Ini Jadi Betapa Kalau Kita Seringkali Makanya Ketika Kita Sedang Menjenguk Kenapa Menjenguk Orang Sakit Disunahkan Oleh Nabi Itu Gunanya Adalah Untuk Menghibur Kepada Orang Yang Sakit Yang Kedua Adalah Menjadi Pelajaran Ibro Pada Orang Yang Membesuk Supaya Menumbuhkan Rasa Syukurnya Kepada Allah Jadi Kalau Orang Yang Umur 60 Tahun Kemudian Diuji Yang Lainnya Nah Inilah Yang Menumbuhkan Akhirnya Nanti Allah Akan Menurunkan Rahmah Dan Ampunan Baik Kita Terima Pertemuan Berikut Assalamualaikum Dengan Siapa Dimana Bapak Dengan Pak Siapa Pertanyaannya Ini Saya Menanya Tentang Posisi Sakat Isra Dari Anak Ke Orang Tua Bisa Nggak Itu Ransung Menerima Sakat Dari Anak Tapi Lain Kampung Ya Baik Pak Samsudin Itu saja Pak Ya Terima Kasih Pak Pak Samsudin Di Tanjung Priuk Bertanya Tentang Zakat Dari Anak Ke Orang Tua Boleh Tidak Boleh Jadi Zakat Itu Ketentuannya Sudah Jelas Innam Soda K Farah Fukoro Fakir Miskin Mu'alaf Kemudian Walgorimin Ibnu Sabil Kemudian Fisabilillah Jadi Ada Ada Delapan Asnaf Yang Dijelaskan Disana Kalau Kaitan Dengan Anak Dengan Orang Tua Itu Saya Kira Bukan Zakat Tapi Kewajiban Seorang Anak Nabi Sallallam Mengatakan Begini Ketika Ada Seorang Anak Yang Menceritakan Kepada Orang Tuanya Kemudian Nabi Sallallam Menyatakan Anta Wamalukali Abhika Engkau Dirimu Dan Harta Bendamu Itu Adalah Milik Orang Tuamu Jadi Saya Sebagai Anak Saya Punya Orang Tua Saya Itu Milik Orang Tua Saya Dan Harta Benda Saya Itu Juga Milik Orang Tua Saya Jadi Ketika Seorang Anak Allah Limpahkan Kemurahan Riziki Maka Kewajiban Seorang Anak Adalah Membantu Kepada Orang Tuanya Membagi Pada Rizikinya Jadi Ketika Anak Berhitung Saya Kasihkan Jagat Pada Orang Tua Itu Saya Kira Anak Keterlaluan Jadi Yang Benar Itu Adalah Anak Berbagi Anak Berkewajiban Menyantuni Anak Berkewajiban Membiayai Menghidupi Orang Tuanya Karena Apa Karena Ini Lebakan Dari Kewajiban Hak Anak Kepada Orang Tua Salah Satunya Adalah Menafkahi Mencukupi Kebutuhan Orang Tua Tadi Ketika Orang Tuanya Berkekurangan Tapi Kalau Ada Sanak Saudara Kita Sanak Saudara Kita Misalkan Yang Dalam Sedang Miskin Sedang Malami Kemiskinan Dia Sedang Ibu Nusali Dalam Perjalanan Jauh Dia Sedang Menuntut Ilmu Maka Kita Kasih Zakat Maka Itu Dibetulkan Pak Sabir Yang Ada Di Tanjung Beruk Pak Samsudin Mudah-mudahan Terjawab Ada Pernyataan Rizki Anak Rizki Orang Tua Ada Baik Kita Terima Pernyelpon Berikut Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Dengan Siapa Dimana Bapak Pak Pajar Pak Di Pertanyaan Silahkan Pak Mau Tanya Ini Tentang Terawih Tadi Dijelaskan Terawih Itu Dilaksanakan Dengan Tenang Relaksasi Tapi Ada Beberapa Tempat Terawih Itu Cepat-cepat Ya Pak Apakah Imam Yang Tahan Atau Memang Cepat Cepat Celesai Gitu Lalu Hukumnya Bagaimana Cepat Itu Saja Pak Pajar Terima Kasih Pak Pajar Pak Pajar Diciputat Bertanya Tentang Menanggapi Apa yang Ustaz Sampaikan Tadi Tarawih Santai Jadi Begini Pak Pajar Yang ada Diciputat Memang Ini Saya Kira Menyangkut Pada Kesadaran Pemahaman Beragama Wawasan Kita Cukup Pengetahuan Kita Sudah Luas Tapi Seringkali Menyangkut Kesempatan Mungkin Saya Berhusnudun Kenapa Mungkin Mereka Cepat Mungkin Ada Orang Tua Rentah Yang Ikut Jamaat Di Sana Ada Orang Yang Bawa Anak Yang Kalau Lama Dikit Mungkin Mereka Tengah Maka Kemudian Di Sini Tetapi Saya Sependapat Dengan Apa Yang Pak Usul Pak Memang Seharusnya Sesuai Dengan Definisi Dan Pengertian Salat Tarawai Tadi Memang Seharusnya Tidak Cepat Saya Seringkali Begini Pak Saya Juga Punya Ada Mejid Di Kampus Kami Juga Kalau Ketika Sudah Salat Witir Itu Bacanya Tenang Sekali Alhamdulillah Herob Alamin Tapi Ketika Tarawai Tadi Sekali Tarikan Nafas Fatihah Ini Saya Kira Tidak Fair Tapi Kalau Soal Sanya Tetap Salat Terpenuhi Tapi Kalau Kita Ingin Beritiba Pada Apa Yang Digeruskan Nabi Sekurang Kurangnya Sepirit Tenang Tumat Nila Tadi Mesti Terpenuhi Baik Mudah Pak Pajar Terjawab Pertanyaannya Terakhir Waktu Kita Sudah Tinggal Sedikit Ujian Apa Bentuknya Ujian Ini Bentuknya Ada Bermacam Macam Yang Pertama Ada Ujian Itu Berupa Misalkan Kemiskinan Berupa Kekurangan Seperti Yang Digambarkan Dalam Tadi Tapi Ada Juga Ujian Ini Berupa Anak Kita In Nama Am Wala Kum Wala Dukung Fitnas Harta Benda Kamu Dan Anak Ini Juga Ujian Maka Perlu Kesabaran Dalam Mendidih Anak Kita Menjaga Harta Benda Kita Termasuk Ujian Itu Ketika Allah Tidak Digunakan Untuk Kebaikan Tidak Digunakan Untuk Membela Rakyat Tidak Digunakan Untuk Menolong Orang-orang Yang Memerlukan Perlindungan Pada Dia Maka Jabatan Itu Justru Nanti Akan Jadi Bemerang Di Akhirat Nanti Akan Memberatkan Yomul Hisab Karena Itu Para Saudaraku Yang Sedang Dimulia Penulai Allah Dengan Jabatan Gunakan Jabatan Anda Menolong Agama Allah Gunakan Jabatan Menolong Orang-orang Miskin Maka Nanti Mereka Yang Anda Tolong Ini Akan Menjadi Pembela Ketika Dia Umil Hisab Nanti Itu Ini Adalah Banyak Sekali Dalam Kontek Ujian Ini Dan Kenikmatan Itu Juga Ujian Sering Kali Orang Lulus Menghadapi Ujian Kemiskinan Lulus Menghadapi Ujian Penderitaan Tapi Banyak Orang Yang Tidak Lulus Terjungkal Terhinakan Ketika Allah Berikan Ujian Berupa Kenikmatan Kenikmatan Baik Kenikmat Tarta Benda Sebagai Kesimpulan Yang Pertama Allah Menurunkan Memberikan Ujian Itu Tujuannya Adalah Satu Untuk Meningkatkan Kualitas Keimanan Kita Yang Kedua Allah Menurunkan Memberikan Ujian Pada Kita Tanda Kasih Sayang Allah Kepada Seorang Hamba Yang Ketiga Ketika Allah Memberikan Ujian Pada Kita Itu Allah Sedang Ampunan Kepada Kita Tinggal Berikutnya Adalah Mari Kita Bersabar Setiap Menghadapi Ujian Dari Allah Dan Berhusundan Dengan Kepada Allah Dengan Cara Seperti Itu Insya Allah Allah Akan Naikkan Derajat Kita Allah Naikkan Makom Kita Yang Berarti Pintu Pintu Surganya Allah Akan Membuka Untuk Kita Masuk Baik Terima Kasih Ustaz Sama Maaf Waktu Kita Terbatas Apa yang Ustaz Sampaikan Bermanfaat Bermanfaat Pemirsa Demikian Perbincangan Kita Tentang Ujian Hidup Dalam Pandangan Al-Quran Mari Tingkatkan Kesabaran Kita Dengan Meningkatkan Kesabaran Maka Kita Berharap Apa Yang Menjadi Ujian Kita Bisa Kita Hadapi Dengan Baik Saya Fadli Muhammad Beserta Kru Yang Bertugas Dan Ustaz Dr. Haji Muhammad Ziyad M.A. Pamit Undur Diri Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Nasrum Min Allah Wafat Hunkarib Wabashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh